Terima kasih Oke kita akan bongkar-bongkar potnya kali ini yang kemarin kita buat potnya Sekarang mau kita bongkar ini super jumbo sekali ya Kita akan bongkar dan kita akan memperbaiki meripay ulang mana yang kurang bagus ya Oke kita bongkar ya ini cukup besar sekali karena menggunakan alat linggis Menggunakan alat linggis Kita bongkar menggunakan alat linggis ini ya Hati-hati dalam pembongkarannya ya Karena ini sangat berat nanti kalau kena kaki ya lumayan Sangat berat ini Ini tenaganya perlu tenaga ekstra Seharusnya orang dua ini Ini untuk pemula ya Pemula langsung training buat yang super besar Seperti ini ya Kemarin kita sudah bikin video cara pembuatannya Bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal Ini sambungannya ya Sambungannya ini Kemarin sudah dibikin videonya Proses pembuatannya Pencetakannya Gimana membuat cetakannya ya Kalau flashback ke belakang Silahkan dicari nanti ya Dan ini kita Sudah kering kita bongkar ya Kita bongkar dan akan kita cat nantinya Berat sekali ini teman-teman Hati-hati ya Seperti itu keadaannya Nanti kita keluarkan pasir cetakannya itu ya Oke indahnya berbagi teman-teman ya Mohon dukungannya subscribe-nya Oke sambil menikmati kopinya ya Tonton aja ya Kita keluarkan pasirnya dari pot yang sudah jadi Kemarin kita sudah menggunakan pasir ya Proses pencetakannya Silahkan dilihat di video sebelumnya Ini kita keluarkan semuanya Pasirnya ya teman-teman ya Kita keluarkan Kita bersihkan Selepas itu nanti Kalau ada yang kurang bagus Kita tambal-tambal ya Kita korek-korek Oke sobat semuanya Dukung channel saya ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Silahkan kopinya diminum di seruput Tipis-tipis Ini untuk pemula ya Pemula langsung bikin Yang super besar ini Kita bersihkan Dari Pasirnya ya Nah itu ada yang Kurang rapi Kita ketuk-ketuk Kita rapikan Nanti ada proses selanjutnya Ripe-ripe Di ripe-ripe Yang kurang pas Dikasih lagi semen Ditambah lagi semen Gitu ya Lama ini prosesnya Teman-teman ya Harus penuh kesabaran ini Kalau tidak sabar Hancur Tidak bisa jadi Ini Harus menggunakan teknik Kok bisa seperti itu ya Kita bersihin yang betul-betul bersih ya Pasirnya Ya tidak betul-betul sih Pokoknya bersih saja ya Karena nanti Kita akan aci itu ya Dalamnya kita aci semen saja Kita tambah semen saja Untuk meratakan Biar rapi Biar bagus Karena Pastinya tentunya berlubang-lubang Samping-sampingnya itu Kita tambah dengan Acian semen saja Nanti biar Tambah rapi Oke sobat semuanya Nikmati aja hidup ya Indahnya seni ini Seni membuat pot Akan puas ya Kalau kita bikin sendiri Tapi kalau Terbentur dengan Waktunya Bisa Pesan Bisa Beli Langsung jadi saja Cukup kokoh ya Teman zamannya Ini Dimuati dua orang Tiga orang Gajah pun sanggup itu Karena dikasih Besi ya Kemarin buatnya itu Dikasih penguat besi Sebelum kita Rapikan dengan Semennya Dengan Acian semen Yang mana Yang ada Lubang-lubangnya Itu Prosesnya Dikasih air dulu ya Teman ya Dikasih air dulu Dikasih kuas-kuas Itu Biar basah Sedikit Nah lepas itu Dioleskan Aciannya ya Nah itu Kalau nampak itu Ada lubang-lubang Sedikit Begas Apa ya Playwood Tidak terpenuhi ya Ada lubang Pori-pori ya Itu untuk Menutup pori-porinya Dikasih Acian saja Dikasih Acian saja Dan sambil Dirapikan ya Sambil dirapikan Biar Biar hasilnya Bagus Aduh batuk Biar hasilnya Bagus Nanti Koleksi Pribadi Sendiri Puas Teman-teman Oke Sobat muda semuanya Sobat kreatif Please deh Subscribe Santai Teman-teman Nah seperti itu ya Kita tekan-tekan Biar terisi Nanti pori-porinya Kalau Ini Tidak bisa Nge-zoom ya Ini saya Ini Kreatornya Sendiri Ini Seorangan Saja Tanpa Bantuan Soalnya Sabar ya Nah itu Itu Kalau kita Apa itu Lihat Dar dekat itu Masih Kurang rapi Ya itu Nah Dari kurang rapinya itu Mungkin ya Kurang enak lah Kalau kurang puas lah ya Untuk yang Seniman Sejati Jadinya kita harus Rapikan ya Biar Kelihatan rapi Biar juga Tambah Kuatnya Tapi intinya itu Biar rapi Tanpa dikasih itu pun Sebenarnya tidak apa-apa Karena itu nanti Akan tertimbun tanah Tapi kalau Sebelum Ditimbun tanah kan Tidak Enak Kalau Rapikan Dilihatnya ya Sekalian aja Dirapikan Untuk koleksi sendiri ya Ya Seperti ini Kita Kuas-kuas Habis kita Tambah 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 Dengan Tak beraturan Yang penting Terisi terpenuhi Dan diratakan Dengan Disapu kuas ya Biar Tambah Rapi Lagi Oke Seperti ini ya Nah itu Sisinya Sisinya Biar nampak Bagus ya Biar nampak Bagus Dan lurus Tarik saja Pakai Seng Seng Bekas Apa Pakai Seng Ditekuk Siku L Kita Tarik Tarik Seperti ini ya Seperti ini Sudah oke Kurang lebihnya Seperti itu ya Dan Kita Enaknya Akan Kita Naikkan Aja Kita Naikkan Dipakai Ini Enggak Kelihatan Nanti ya Rencana Tadi Pakai Itu Tapi Enggak Jadi Ini Sebenarnya Bisa Tapi ya Kurang Kurang Pas Kelihatannya Nanti Itu Dicat Nunggu Kering Nunggu Kering Semen Dalamnya Seperti ini Jadinya Kita Naikkan Meja Putar Biar Mudah Mengecatnya Kita Cat Seperti ini Pemilihan Cat Untuk Bot Bonsai Pun Sangat Berpengaruh Gimana Bonsai Itu Nanti Bisa Berkarakter Enggak Salah Pemilihan Warnanya Juga Harus Tepat Dengan Bonsai Ini Ukurannya Big Besar Pesanan Soalnya Soalnya Ini Ini Juga Pesanan Baik Juga Untuk Kita Cat Seperti ini Catnya Kita Ratakan Mengecat Dengan Perasaan Biar Biar Hasilnya Bagus Tidak Cemong Sana Tidak Cemong Sini Dengan Dengan Perasaan Oke Kita Tarik Untuk Pembuatan Meja Putarnya Silahkan Dilihat Di Video Berikutnya Itu Juga Kita Buat Videonya Ya Pembuatan Meja Putarnya Praktis Sekali Meja Putarnya Yang Belum Lihat Gimana Caranya Bikin Meja Putar Silahkan Dicari Ya Seperti Ini Kurang Lebihnya Disapu Dengan Cat Yang Mana Catnya Nanti Kurang Tebal Atau Masih Kelihatan Transparan Warnanya Ditebalin Lagi Begitu Seterusnya Ya Teman Teman Oke Ini Hasilnya Bagus Untuk Pemula Ini Sambungan Dari Yang Kemarin Silahkan Dilihat Videonya Yang Lain Dicitan Yang Terima kasih.